Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube nya Find to Travel yang terpercaya, terbukti dan recommended Dan alhamdulillah sekarang kembali lagi dengan saya Fatir Alakasa, saya ingin membagikan Yaitu tips ataupun barang yang harus dibawa Kalau kalian mau pergi ke luar negeri Yaitu sekarang khususnya pergi ke Turki Kalau kalian mau tau harus mantengin video ini sampai selesai ya Ya Turki memang menjadi salah satu destinasi favorit wisata orang Indonesia nih Untuk pergi berlibur Nah selain ataknya berada di antara dua benua Yaitu benua apa aja, kalian tau gak kira-kira? Yaitu di benua Eropa dan Asia Turki juga menyukurkan banyak keindahan arsitektur Dan juga sejarah yang menarik untuk kita bahas Dan sangat menarik untuk dipelajari Kita tau bahwa Turki itu terletak di antara dua benua Eropa dan Asia Dan juga Turki juga berada di bumi belahan utara Hal ini membuat Turki memiliki empat musim yang berbeda Musim apa aja itu? Yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur Temperatur pada musim semi dan musim panas berkisar antara dengan 20 derajat sampai dengan 30 derajat Dan sedangkan musim gugur dan musim dingin itu berkisar antara 5 derajat sampai dengan 20 derajat Selain musim, perbedaan budaya juga sangat kerasa banget nih kalau kita pergi ke Turki Di Turki makanan pokoknya itu gandum dan juga daging Dan juga rempah-rempahan atau bumbu di Turki itu gak sekaya rempah-rempahan yang ada di Indonesia Jadi kalian harus mempersiapkan makanan ataupun bumbu yang kalian bawa untuk pergi ke Turki Apalagi kalau kita tuh lidahnya yaitu lidah orang Indonesia banget Yang mana sensitif kalau sama makanan-makanan yang berbeda dan gak cocok banget sama kita Nah berdasarkan alasan tadi, apa aja sih barang yang harus kita bawa kalau kita mau pergi ke Turki Yang pertama adalah iklim dan cuaca Nah sekarang bagi peserta tur, saat ini itu Turki sedang memasuki musim dingin Suhu di Turki itu berkisar antara 5 derajat sampai dengan 18 derajat Yang mana itu adalah suhu yang cukup dingin banget dibandingkan dengan Indonesia Yang kedua yaitu pakaian Nah karena suhunya yang tadi saya sebutin itu adalah suhu yang cukup dingin Maka para peserta tur diharapkan membawa pakaian sesuai dengan suhu udara yang tadi saya sebutin Yaitu suhu musim dingin Nah biasanya peserta tur bawa apa aja sih? Peserta tur itu diwajibkan membawa pakaian yang tebal, longjon ataupun pakaian lapis dalam Dan juga pakaian-pakaian yang bisa menghalau udara dingin Dan juga peserta tur itu diwajibkan mengenakan sepatu yang cukup nyaman dan lapisannya tebal Karena apa? Karena perjalan ke Turki itu pasti banyak jalan dari satu wisata ke wisata lainnya Jadi kurang nyaman rasanya kalau menggunakan alas kaki yang gak enak dipakai Terusnya juga jangan lupa membawa topi, shawl ataupun sarung tangan Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk menghalau ataupun melindungi anda dari udara yang dingin Dan juga ini yang paling penting di beberapa tempat Turki itu biasanya terjadi turun hujan Maka saya sangat menyarankan untuk peserta tur itu membawa payung Jadi harus jaga-jaga kalaupun nanti misalkan terjadi hujan Sisanya kalian bisa menyesuaikan untuk perjalanan 9 hari itu membawa celana, daleman atau baju Kira-kira berapa sesuai dengan kebutuhan yang anda butuhkan Yang ketiga perbedaan waktu Jadi perbedaan waktu di Turki itu dan Indonesia bedanya adalah 4 jam Jadi kalau misalkan kalian hubungin keluarga anda di Turki itu jam 22 Kira-kira jam berapa di Indonesia? Ya kira-kira jam 18 ya Jadi perbedaannya 4 jam Terusnya yang keempat adalah makanan Nah variasi makanan yang disediakan itu sudah diatur oleh penyelenggara di Turki ataupun hotel di sana nih Di sana lebih sering kita menemui makanan itu dengan roti, gandum, dan daging ataupun sayur-sayuran Jadi karena itu saya rasa makanan itu kurang cocok sama lidah kita yaitu lidah orang Indonesia Maka sangat disarankan itu membawa makanan sendiri ataupun lauk-laukan Ataupun segala macam yang bisa menggugah ataupun bikin nafsu kita untuk makan Contohnya apa sih? Kayak mie instan, abon, keripi kentang, sambal-sambalan, ataupun kalian mau bawa rendang juga boleh Dan juga ini harus diperhatikan banget nih Kalau kalian memiliki alergi ataupun larangan makanan Itu harus diinformasikan ke agent travel ataupun kita Agar kita dapat menentukan makanan yang cocok untuk kalian Yang kelima adalah obat-obatan dan pelembab Nah disarankan untuk membawa obat-obatan umum ataupun obatan pribadi Terutama bila kalian ada penyakit tertentu Karena kita gak selalu dapat membeli obat-obatan di sana tanpa adanya resep dokter Dan juga dianjurkan kita membawa pelembab Karena di sana musim pingin ditakutkan kulit kita kering Jadi kita diwajibkan membawa pelembab ataupun notion Untuk melembabkan area bibir ataupun kulit yang ada di tangan ataupun kaki Terusnya yang keenam, kalian jangan juga lupa membawa perlengkapan mandi ya Jadi perlengkapan mandi dibawa mungkin dengan travel pack yang kecil-kecil Jadi agar mudah Jadi ditakutkan kalian tidak cocok dengan peralatan mandi yang ada di hotel Kalian bisa menggunakan alat mandi kalian sendiri Terusnya yang ketujuh yaitu uang dan kartu ATM Nah mata uang asing yang digunakan di Turki adalah turkis lira Dianjurkan kita membawa USD nih kalau kalian gak bawa lira Jadi kalian bisa menukarkan demand changer yang ada di Turki Nah perkiraan kurs saat ini yaitu 1 turkis lira Sama dengan sekitar 1000 sampai dengan 1200 rupiah Dan gak usah khawatir kalau kalian gak bawa USD Ataupun kalian gak bawa turkis lira Kalian bisa bawa ATM Yang penting di ATMnya itu ada logo Visa dan Mastercard Kalian bisa gunain ATM itu untuk belanja ataupun tarik di ATM Selama ATMnya ada uangnya ya Kalau ATMnya gak ada uangnya gak akan bisa dipakai juga Walaupun ada logo Visa dan Mastercardnya Nah terusnya juga kalian harus memperhatikan Jangan bawa uang yang terlalu banyak Yaitu berfungsi untuk keamanan kita sendiri juga Nah bagi peserta nih kalau ada yang bawa uang misalkan segepok lebih dari 10.000 dolar Itu wajib lapor ke petugas bandara ataupun biaya cukai terkait Karena kalau gak lapor uangnya bisa diambil ataupun dipermasalahkan Terusnya yang ke delapan yaitu paket internet Nah ini adalah penting banget Ini adalah mandatory wajib banget nih setiap peserta tour Apalagi zaman sekarang kita setiap berpergian ke beberapa tempat Pasti cekrek 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 foto upload Cekrek 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 foto upload Atau gak mengisi kebosenan kalian selama di perjalanan Yaitu nonton TikTok dan Youtube Jadi ini adalah hal yang penting banget Jadi diharuskan atau dipastikan kalian itu sudah memiliki paket internet yang bisa digunakan ke Turki Nah jadi paket internet yang digunakan itu untuk ke Turki Yaitu sama dengan paket internet yang digunakan untuk berangkat umroh Ya harganya berapa sih? Harganya itu berkisar antara 275.000 sampai dengan 300.000 sekian lah ya Untuk paket 5GB Nah kalau misalkan kalian gak tau gimana cara aktifin paketnya Kalian bisa nonton link yang ada disini ya Bagaimana cara mengaktifkan paket internet Yang kesembilan adalah tentang keamanan ataupun safety buat kalian sendiri ya Nah yang pertama itu dianjurkan untuk tidak atau mengenakan membawa perhiasan yang berlebihan Misalkan pakai gelang banyak ataupun kalung Ataupun anting yang berlebih itu gak perlu lah karena kita mau pergi tur Jadi sangat simple rasanya kalau kalian gak perlu pakai aksesoris yang berlebihan Selain itu kalian juga gak perlu nih bawa dokumen-dokumen ini siapa aja contohnya Misalkan ya kayak SIM, STNK, NPWP, BPKB, Akte Kakak itu gak perlu dibawa tinggalin aja di Indonesia Terusnya juga kalian sebaiknya membawa dompet yang dapat disimpan di balik baju Yaitu untuk menyimpan paspor, uang, ataupun benda-benda berharga lainnya Pasertatur itu diharapkan untuk tidak meninggalkan barang-barang apapun yang berharga apalagi di dalam bus Pengembadi bus, local guide, tour operator, ataupun tour leader itu tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang dengan kondisi apapun Misalkan kalian lupa taruh saat di bus, ataupun ketinggalan saat berpergian, ataupun di WC, ataupun di tempat-tempat lainnya Terusnya yang nomor 10 adalah hotel check-in Nah pengaturan kamar dilakukan saat check-in, ini akan diusahakan terbaik dan disesuaikan dengan reservasi yang dilakukan Tapi ketersediaan kamar yang ada di hotel itu, ataupun tipe tertentu itu tidaklah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ataupun diprogramkan Dan juga pada saat menyalakan air di kamar mandi, ataupun pada saat mandi, ini harus perlu diperhatikan Supaya airnya tidak keluar kamar mandi mengenai karpet yang ada di hotel, karena apa? Kalau misalkan itu terjadi, maka nanti kalian bisa kena denda Dan juga ketika di kamar mandi, saat membuka keran kamar mandi, dipastikan air yang keluar adalah bukan air yang panas banget, yaitu air yang cukup hangat saja Terusnya untuk keamanan di kamar seperti apa? Kalau apabila ada double lock di kamar, jangan lupa gunain double lock yang ada di kamar ya, supaya kamar kalian tetap aman Terusnya selama di hotel, jangan membuat keributan di lobby, koridor, ataupun kamar hotel yang dapat mengganggu lingkungan sekitar Nah di kamar hotel itu, biasanya terdapat air mineral, ataupun kopi, teh, gula itu secara gratis Tapi makanan dan snack, ataupun minuman yang berada di dalam kamar, yang bukan tadi yang saya sebutkan, biasanya itu adalah berbayar Nah tagiannya itu biasanya langsung akan dikenakan ke tamu yang lagi tidur, yaitu anda, peserta tour Terusnya yang kesebelas adalah pengeluaran pribadi, nah ini penting banget Nah pengeluaran pribadi adalah tanggung jawab peserta pribadi, apabila menggunakan fasilitas di luar program perjalanan yang sudah kami jadwalkan, ataupun kami programkan Seperti misalnya di hotel itu ada laundry, minibar, room service, dan lain-lain, itu adalah menjadi tanggung jawab kalian yang mana itu tidak di cover, di travel Ataupun opsional tour yang tidak tercantum dalam program perjalanan, seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti naik balon udara di Kapadokia, ataupun naik jeep di Kapadokia, ataupun makan malam di Selat Bosporus, dan masih banyak lagi Yang mana itu tidak di cover oleh travel, jadi artinya kalian harus mengeluarkan kocek pribadi Terus ke dua belas, yaitu tips, nah pemberian tips adalah satu yang biasa ataupun wajar dalam suatu perjalanan tour Dimana tips ini adalah bentuk penghargaan terhadap layanan yang kita terima dari para pelunjang tour Nah biasanya tips yang dikumpulkan itu langsung diberikan ke tour leader ataupun tour guide yang ada di sana Terusnya adalah yang terakhir, yang ke tiga belas, yaitu bagasi Nah bagasi ini harus diperhatikan banget untuk setiap peserta tour Karena apa? Biasanya peserta tour itu, bagasinya selalu overload Nah biar overload, berapa sih bagasi yang harus dipersiapkan? Nah bagasi yang dipersiapkan itu tidak lebih dari 30 kg ya Artinya, kalau kalian lebih dari 30 kg, nah kelebihan itu harus kalian bayar sendiri Dan juga untuk tas kabinnya, itu hanya maksimalnya 7 kg saja Nah di dalam tas kabin itu juga ada beberapa benda terlarang yang kalian bawa untuk memasuki ke dalam kabin Nah terusnya benda apa aja sih yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat ataupun masuk ke dalam pesawat Buat kalian yang gak tau, kalian bisa ngeliat link disini, itu udah saya jelaskan secara rinci Benda apa aja yang dilarang dibawa masuk ke dalam kabin Dan itu aja ada 13 tips dari saya buat kalian yang mau berangkat ke Turki Nah ini harus diperhatikan dengan banget, supaya kalian nanti sana bisa aman, nyaman dan juga kalian bisa fokus mengikuti agenda grup ataupun program yang sudah disediakan Kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu ya tentang perjalanan Turki ataupun umrah lainnya Kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like konten ini gratis Kalau kalian juga mau bantu kita supaya terus berkembang, jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang lebih baik, baik, baik dan lebih baik lagi Dan langsung aja saya Fatir Alkasa dari Venture Travel, pamit undur diri Jangan lupa tonton kita di konten selanjutnya Bye bye, dan siya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh